Kolesterol terbentuk di dalam hati dan memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh Semua orang memiliki kolesterol di dalam tubuhnya dan terdapat dua jenis kolesterol di dalam tubuh kita yaitu kolesterol baik yang disebut dengan HDL dan kolesterol jahat atau LDL Batas normal kolesterol jahat dalam tubuh adalah 160 sampai dengan 200 mg per DL saja Jadi jangan buru-buru berpikir negatif soal kolesterol Yang berbahaya adalah jika kolesterol dalam darah ternyata jauh lebih tinggi melebihi 200 mg per DL di mana dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan juga menyumbat aliran darah Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui cara menurunkan kadar kolesterol tinggi agar dapat terhindar dari berbagai penyakit yang sangat berbahaya Nah, kali ini Fakta Plus akan memberikan informasi bagaimana menurunkan kolesterol dengan cepat dan tentunya tanpa harus mengkonsumsi obat-obatan kimia Simak terus videonya sampai selesai ya Kolesterol tinggi merupakan suatu momok yang sangat menakutkan bagi semua orang karena dapat memicu berbagai macam penyakit serius diantaranya resiko serangan jantung dan juga stroke Meski banyak cara telah dicoba untuk menurunkan kolesterol Namun terkadang kolesterol dalam tubuh masih saja tetap tinggi Hal itu disebabkan oleh asupan makanan yang terkadang dapat memicu naiknya kadar kolesterol dalam darah serta pola hidup yang kurang sehat Sebenarnya ada bahan alami murah dan juga mudah ditemui yang ampuh untuk menurunkan kolesterol secara singkat bila dikonsumsi secara rutin Bahan alami itu adalah bawang putih Mungkin sudah banyak yang sudah tahu bahwa bawang putih memiliki sejuta manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita Salah satunya dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi di dalam tubuh Pada bawang putih terdapat banyak sekali kandungan senyawa kimiawi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Salah satunya adalah kandungan alisin yang terbukti mampu mengatasi pengentalan darah membunuh bakteri dan jamur serta mampu meringankan gangguan tertentu pada sistem pencernaan Selain kandungan alisin bawang putih juga mengandung senyawa lain seperti quercetin, sterol, dan saponin yang dapat bekerjasama dengan tubuh untuk meningkatkan sistem imun serta menjaga kesehatan tubuh kita Dalam banyak studi bawang putih menjadi salah satu suplemen herbal yang paling banyak diminati karena dipercaya mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh Sebagian besar penelitian membuktikan bahwa mengkonsumsi bawang putih sekitar 1-1,5 gram per hari dapat menurunkan kadar kolesterol jahat menurunkan tekanan darah serta menghindari timbulnya pengendapan flek di dinding arteri yang berkontribusi menyebabkan serangan jantung Lalu bagaimana cara yang tepat mengkonsumsi bawang putih untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah? Agar kadar kolesterol dapat menurun dengan singkat dan ampuh idealnya bawang putih dikonsumsi mentah sebanyak 1 hingga 2 siung per hari Namun, bila Anda tidak suka dengan rasa mentah dan bau yang menyengan pada bawang putih Anda bisa mengkonsumsi 300 mg bubuk atau tablet ekstrak bawang putih yang kini mudah ditemukan di pasaran Itulah salah satu manfaat bawang putih bagi kesehatan Semoga informasi ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua Sekian dulu video kita kali ini Silahkan like jika Anda suka dan silahkan tekan tombol subscribe untuk berlangganan video-video baru lainnya Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Dadah